Aduh, Laskar, Sabinina, Kalimantan, siap benar, perjuangan wakil semua Indonesia, dan wakil ini, Pak Kalimantan, siap benar-benar, inilah yang akan menggerakkan keklobaan perjuangan daripada Pak Kalimantan, mohon bukungan, dan suatu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Sebangsa setenah air. Alhamdulillah, kita semua sudah menyaksikan cupikan video bersama saudara-saudara kami dari Pekalungan. Kemarin, pada saat pelantikan PWI Laskar Sabinilah di Pemalang, menyatakan sikap, dubrak, labrak, rungkat. Apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami, Pekalungan, ini menguatkan tingkat kesadaran saudara-saudara kami, sekalipun di basisnya kabib, ini tidak surut. Mereka terus menyuarakan bahwa ini kebenaran loh, ini sesuatu yang harus terus-menerus kita tegakkan demi persatuan dan kesatuan, demi marwah negara yang kita cintai. Pada saat para kabib ini berani membelak-milukkan sejarah bangsa dan pernegara kita. Pada saat ada kabib yang kelihatannya itu sufi, koalem, lembut, NKRI harga mati, kelihatannya. Tapi ternyata merubah makam-makam di Nusantara. Merubah makam-makam pribumi menjadi kabib. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini ada skenario jahat untuk masa yang akan datang. Pada saat seluruh makam pribumi di Nusantara dialihnamakan menjadi kabib, menjadi bin Yahya umpamanya. Maka yang berjasa pesan moralnya, yang berjasa membangun negara Republik Indonesia, membangun bumi pertini kita adalah kabib. Padahal pada saat berjuang mereka, kakek moyang mereka itu jongosnya Belanda, dibawa oleh Belanda. Bagaimana mungkin mereka mau menggantikan pahlawan-pahlawan orang yang berjasa untuk negara Republik Indonesia ini diatas namakan mereka. Gowak itu, itu pembodohan, itu pembohongan. Makanya kita harus bangkit. Kami setuju, kami sepakat, kami memberikan apresiasi, kami memberikan dukungan penuh kepada saudara-saudara kami di Pekalungan. Tidak usah takut, kita dalam posisi kebenaran. Sampai detik ini, kasus pemalsuan makam ini terus bergulir. Dan dari pihak Pekalungan tidak ada pernyataan resmi. Ya mungkin karena bingung, karena itu skenario mereka. Dan ini membuktikan bahwa mereka itu, kalau istilah orang Jawa, kuliteng ini sempuk. Dagingnya sudah empuk. Karena apa? Melakukan kesalahan. Karena sejatinya manusia itu pada saat melakukan kesalahan itu pasti ada merasa bersalah. Tidak termasuk orang-orang yang mengaku sebagai wali pada saat salah ya sudah. Menjadi lemah. Mamurnya akan pudar. Terus mukanya yang dulu katanya sering dinarasikan, bercahaya, laksana, bulan, purnama. Sekarang pucat, terduk, dan tidak bergairah. Ini membuktikan mereka itu salah. Ini membuktikan bahwa mereka terbongkar sehingga malu untuk mengakuinya. Karena statusnya sudah terlalu high level menjadi seorang wali, menjadi seorang sofi, menjadi seorang mursid umpamanya. Masya Allah inilah dunia. Hari ini kita diberitahukan bahwa mereka ternyata tidak baik-baik saja. Mereka punya niat jahat untuk negara dan bangsa kita. Mereka punya niat jahat untuk agama kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belum paham. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belum tercerahkan. Sehingga bingung dan bimbang. Sebenarnya ini persoalan yang real. Banyaknya pengurus petanisiah yang mengundurkan diri dari kepengurusan. Karena ketidakmauan mengikuti pola atau mekanisme yang ada di dalamnya. Ribu-ribu nisan sudah disiapkan untuk merestorasi makam-makam tua. Dan ini sangat bertentangan dengan hati nurani. Bagaimana mungkin leluhur kami, kami rubah menjadi kabib umpamanya. Dan mereka berontak dan akhirnya menentukan pilihan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami dari Pekalungan. Yang dengan cetar memberikan semangat, motivasi, edukasi kepada saudara-saudara yang lain. Hayo kita bangkit. Hayo kita jaga marwah leluhur kita. Kita jaga marwah bangsa dan bernegara kita. Terima kasih tetap menggairi harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.